selamat menikmati dari tahun 1985 mesti coba confirm tak menyesal es krim ya guys ya, es krim kalau di kak malaysia itu tulisannya es krim kalau di sini cuma es krim gitu aja es krim nah seperti itu guys ya nah langsung saja saya sudah penasaran bagaimana istilahnya kelezatan ataupun enaknya es krim resepi ini yang sejak tahun 1985 jom sebelum menonton video ini lebih lanjut subscribe dulu FH channel ya teman-teman sekalian tonton video-videonya juga ya ok jom kita tengok video-nya let's go ok assalamualaikum hari ni saya ada di kawasan sungai buluh saujana utama ok dekat tepi saya ni ada as krim pulut mamat mana datangnya mamat ni disebabkan akar yang boleh gong pelik pelik jom kita tengok assalamualaikum kak as krim pulut mamat mana datangnya mamat ni kak mamat daripada bengkok Thailand oh mamat ni kira hubungan dengan akak family lah adik-adik adik-adik lah kira akak bekerja dengan dia kan macam mana tu tak saya tolong dia je sebab dia ada kalau tak dia jaga mamat ni kira lelaki lah mamat lelaki lah mana tahu nama as krim tu mana tahu nama as krim tu anak dia yang suka makan yang enjoy dia perempuan mamat ni sebetulnya ayah dia benda ni kan turun-temurun macam tu lah turun-temurun tu daripada tahun bila tu 85 19,85 satu ni berapa ringgit wow satu ni berapa ringgit ok kak saya nak beli satu saya nak rasa dulu ok akak ni buat dua ke haa buat dua dia ada letak apa dalam tu kak oh my god sedap banget ni guys cair macam ada ais krim ais krim ni buat sendiri ke kak haa ais krim ni buat sendiri oh ya Allah lembut banget ni enak banget sehari jualan berapa ni kak oh dikasih katan dia ya lah oh letak ais krim letak pulut letak ais krim lagi ni flavour apa ni kak ais krim ni dia rasa apa vanilla ke pandan kelapa oh kelapa oh sejak guys kelapa adalah kesukaan saya guys ya rasa kelapa itu ya Allah wow dikasih apa itu resepi ni sebenarnya dah panjang memang Bangkok bukan Malaysia punya oh dari Bangkok so maksudnya saya boleh imaginasi saya kat Bangkok lah sekarang aih sedap sangat ni guys seringgit sahaja bismillahirrahmanirrahim oh bismillah oh my god oh my god sedap sebab dia ada pulut sekali kan tapi dia ada rasa kelapa sedap guys kena datang beli memang sedap padu sangat sekarang ni saya ada dekat Bangkok kak kita nak ke mana lepas ni memang sedap korang memang kena datang try dekat satu janat utama ni as krim pulut mamat boleh jumpa dengan Kak Rin memang sedap wow saya lihat as krim ni aja sudah enak kita letak lagi dengan pulut memang rasa dia kombinasi dia tu memang terbaik lah ada rasa jagung dia rasa lemak manis lagi memang eh lah lama tengah-tengah hari macam ni pukul 12 kita makan kenyang sebab as krim ni pasal apa kena try daripada 1985 lagi so bermaksud dah 38 tahun betul rugi kalau tak try 38 tahun wow ok ada kat Bangkok ke dekat Malaysia sedap sedap padu kombinasi sedap kan kacang tu dengan kelapa tu ngam kena kat tegak oh ok dan boy padu memang berbalik Kak dengan RM5 saiz macam ni memang ok sangat sedap eh layan makan ni sedap eh sebab apa dia ada rasa lemak manis masing semua cukup kalau sehari berapa kak akak jual ni 100 ada 100 kak kadang-kadang kalau ramai lah paling paling biasa-biasa berapa paling biasa tu dalam 50 eh 50 kak lebih oh habis memang sedap habis layan tau memang layan wah sabat gitu ya ya Allah enak banget terbaik sedap alhamdulillah memang padu lah kak ini memang teringat nanti kalau balik salam nak makan kena datang jumpa kak lagi lah sedek sedek nak skrin abang melanja abang melanja ok ambik 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 wah ini anak-anak guys kalau anak-anak yang nyoba bakalan balik lagi ngajak orang tuanya situ enak gitu tak apa abang hari ni kita belanja abang hari ni kita belanja abang boleh boleh abang bukan cendol kenapa jadi cendol cendol memang selalu beli ok ini memang cantik lah legend daripada masjid kubu gajak abang memang kenal lah memang orang lama apa lah macam mana rasa nak panggil orang datang tak boleh rekomen orang lain tak sebab dia bagi makmur pun yang tak pernah makan pun dia makan orang tu sebab makan ice cream betul-betul selalunya orang tua tak makan sebab saya rasa yang orang makan ni sebab ada pulut dia pulut dia memang sedap kan pasal dia ada rasa pandan betul ok abang terima kasih abang terima kasih terima kasih terima kasih abang banyak bulan akak menaikah kat sini kan sehari lebih kurang 50 lah kan boleh tak saya nak beli lagi 50 cup 50 cup? aa boleh boleh tapi saya nak beli kalau ada orang datang hari ni akak bagi percuma je 50 cup tu lagi 50 cup? aa boleh termasuk yang ni 10 maksudnya dah 60 cup lah saya beli 60 cup berapa ringgit tu? 300 kan 300? betul? betul betul lah akak walaupun ni akak pandai matematik saya baru nak keluar calculator wow calculator apa? calculator betul? betul untuk akak banyak ni bang banyak ni bang banyak ni bang banyak ni bang kan? banyak ni bang ok banyak yang lebihan untuk akak terima kasih untuk akak tau dekat sini ada hadiah 700 300 yang saya bayar 400 lagi akak punya hadiah hadiah ni daripada Yayasan Maksirah dan juga FS channel rezeki akak hari ni kebetulan datang-datang akak terus layan saya terbaik rasa seronok sangat baik akak akak jangan sedih-sedih tadi kita dah gelak-gelak lah tadi saya dah sampai Bangkok lah tadi akak jangan dah sedih-sedih akak nanti flight saya dah kena petang balik Malaysia ni rezeki akak saya doakan semoga urusan akak asli budak mamat ni dipermudahkan lah dunia dan akhirat akak kita doakan akak dilimpahkan rezeki dipermudahkan segala urusan so kami kena berlangsung dulu takut nanti asli saya oke assalamualaikum waalaikumsalam oke guys sudah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya Allah memang awal-awal tuh kayak biasa aja gitu kan tapi setelah menerima kita kayak tau gitu loh mungkin akak ini memang betul-betul memerlukan seperti itu sampai dia menangis semacam itu mungkin ada sesuatu yang membuat akak ini menangis bahagia macam itu guys ya mungkin Allah subhanahu wa ta'ala mengirim FS channel ini untuk akak ini memang karena akak ini memang betul-betul memerlukan macam itu ah wallahu alam bisa saya kalau melihat kayak gini itu kayak Allahu akbar gitu jadi kita itu yang menonton merasai setelahnya ya Allah orang apa ya orang seperti akak ini yang memang membuat kita itu menjadi ingat bahwasannya semua yang kita miliki sekarang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kita kena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala terkadang kita banyak uang terkadang kita sehat terkadang kita istilahnya boleh melakukan apapun usaha kita lancar tapi kita lupa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan menonton video daripada FS channel ini saya juga mendapatkan sebuah pelajaran yang sangat penting bahwasannya syukurilah apa yang kita dapatkan hari ini dan ingat bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan kita Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melihat kita apapun yang kita perlukan apapun yang kita butuhkan kita minta sama Allah maka Allah akan kasih coba kita tengok komentar komentar Alhamdulillah ais krim pulut memang ada di sempadan Thailand Malaysia terutama di pangkalan kubur dan rantau panjang Kelantan memang sedap semoga FS channel semua menyumbang dikurniai rezeki yang berlimpah ruah lindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin betul Allah kita senang diasa doakan Abang Wan dan juga Abang Fahmi agar supaya sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga banyak lagi setelahnya peniaga-peniaga orang-orang yang berjualan kat sana terbantu terpromosikan macam itu guys ya yang awalnya laku 50k 60k sekarang dengan istilahnya diliput oleh FS channel ini menjadi 100 bahkan bisa habis dalam sehari amin amin ya rabbal alamin oke semoga dipermudahkan segala urusan ya sukalah tengok FS channel sebab ada saat title bila layan dekat luar yang bising pun boleh faham apa yang disampaikan terus maju selalu ya syukur Alhamdulillah amin semoga Allah dipermudahkan urusan FS channel dan peniaga-peniaga bangsa melayu kita amin wah macam sedap dari yang lain saya nak coba doa terbaik buat adik yang berniaga semoga Allah permudahkan semua urusanmu oke guys kalau kita lihat tadi es krimnya itu kayak aduh itu kayak ada kelapa terus rasa pandan-pandannya terus dikasih pulut dikasih ketan gitu kan aduh itu pasti enak banget guys ya disini ada juga istilahnya kalau konsep kayak gitu tadi itu namanya disini es tung-tung guys ya es tung-tung tapi disini tidak ada yang apa ya ya beda ya beda istilahnya rasanya memang kelapa seperti itu akan tetapi akan tetapi disitu gak ada pandannya itu guys hanya putih saja sama coklat seperti itu guys ya kadang dikasih istilahnya rasa durian dan lain sebagainya rasa kacang hijau dan lain sebagainya ada juga seperti itu tapi kebanyakan istilahnya yang original itu yang lebih enak seperti itu guys ya jadi saya pengen gitu nanti mau cari coba oke itu saja video kali ini guys terima kasih udah tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mohon dimaafkan tetap support terus peniaga-peniaga kecil agar supaya mereka terbantu ya dengan kita membeli membuat istilahnya laris ya istilahnya dagangannya membantu dia meringankan bebannya guys ya Allahuakbar terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan saya Pak Ben untuk dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati